Pertama-tama kita buat SC keliling Mengelilingi sol ini dimulai dari sol sebelah dalam Dari sini Satu lubang diisi 2 SC Caranya seperti ini Ambil benang Sejajarkan dengan sol Kemudian ambil satu rantai Kita SC pada lubang yang sama Sejajarkan dengan sol lagi Nah seperti ini Ini sudah 2 SC ya Kemudian lubang berikutnya kita buat 2 SC lagi Lubang berikutnya 2 SC lagi Kita lakukan terus Satu lubang diisi SC Hingga ketemu Lubang yang terakhir Lubang yang ini Jangan lupa benangnya disejajarkan dengan tinggi sol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini sudah hampir sampai pada lubang yang terakhir Ini lubang yang terakhir 2 SC dalam satu lubang Setelah itu kita slip stitch Pada rantai yang pertama Tadi yang kita buat rantai tadi Kita slip stitch Lalu bikin satu rantai Kemudian kita SC keliling lagi Satu lubang diisi 1 SC Hingga sini Hingga sini Hingga lubang yang terakhir Sini Terima kasih telah menonton Tidak Tidak Ini sudah hampir sampai pada lubang yang terakhir Sudah sampai lubang terakhir Kemudian kita slip stitch Slip stitch Slip stitch Slip stitch Lalu kita buat satu rantai lagi Lalu kita buat satu rantai lagi Ini sudah ada dua baris ya Sekarang kita buat baris yang ketiga Satu lubang diisi 1 SC Caranya sama seperti tadi Kita lakukan terus hingga lubang yang terakhir Baris ketiga sudah hampir selesai Kita slip stitch lagi Lalu putus benang Untuk ukuran kaki standar atau kurus Itu bisa menggunakan fondasi tiga Jadi satu fondasi yang pertama Satu lubang diisi 2 SC Fondasi kedua dan ketiga Satu SC Satu lubang diisi 1 SC Tapi kalau kakinya tebal Bisa ditambahi satu fondasi lagi Jadi ada empat baris Selanjutnya kita rajut bagian jarinya Kita buat rajutan seperti ini nanti Untuk patokannya Ukuran sol 3637 Kita rajut 9 lubang Ukuran 3839 11 lubang Ukuran 441 13 lubang Biar lurus kita sejajarkan dengan garis ini Seperti ini Ukuran sol saya 36 Jadi saya rajut 9 lubang Kita mulai dari depan Ambil benang Kunci dengan 1 SC Lalu kita buat 8 SC Jadi totalnya ada 9 lubang Dua Tiga Ini ada 9 lubang yang sudah saya rajut Selanjutnya kita balik Lalu kita rajut SC Kita buat SC pada lubang yang pertama Lubang yang ada benangnya ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Lalu kita Slip Stitch Dua kali Kita Slip Stitch Pada lubang yang kosong Di sebelahnya Pada lubang ini Dua kali Satu Lalu slip stitch lubang sebelahnya Dua Kita SC lagi SC pertama Pada slip stitch yang pertama Kita buat SC hingga lubang yang terakhir Sudah sampai lubang terakhir Lalu kita slip stitch dua kali pada lubang berikutnya Lubang yang kosong ini Satu Dua Kita balik Lalu kita SC pada slip stitch yang pertama Satu lubang diisi satu SC SC terakhir SC terakhir pada lubang yang ada tonjolannya Tonjolan ini Balik Lalu kita slip stitch lagi Dua kali Lalu kita slip stitch lagi dua kali pada lubang sebelahnya Lubang yang kosong Kita SC lagi pada slip stitch yang pertama SC terus hingga lubang yang ada tonjolannya SC terakhir pada lubang yang ada tonjolannya Lalu kita slip stitch dua kali pada lubang sebelahnya Lubang yang tidak ada benangnya Diputar Dibalik Lalu kita SC SC pertama pada slip stitch yang pertama Kita lakukan terus hingga Lubang yang ada benangnya Sudah sampai pada lubang yang terakhir Yang ada tonjolannya Lalu kita slip stitch lagi dua kali Kita lakukan terus SC bolak-balik Kalau saya patokannya Ukuran sol 3637 Kita buat SC bolak-balik sebanyak 24 Untuk ukuran 3839 Kita buat SC bolak-balik sebanyak 26 4441 SC bolak-balik sebanyak 28 Lubang terakhir pada tonjolan Kita SC bolak-balik sebanyak 26 SC bolak-balik sebanyak 26 Kita lakukan terus Kita lakukan terus Seperti patokan yang saya bilang tadi Oh ya, sambil kita lihat ya Apakah sudah lurus atau belum Cara melihatnya Kita lihat dari bagian atasnya Seperti ini Lalu kita lihat bagian Bagian rajutannya Dan bagian penanda ini Apakah sudah lurus Kalau sudah lurus Bisa kita lanjutkan Hingga baris ke-24 Tapi kalau belum lurus Kalau miringnya Tidak terlalu parah Bisa kita akali dengan Menambah slip stitchnya Jadi slip stitchnya Biasanya kan Di lubang yang ini Di lubang yang kosong ini Nanti bisa kita akali Dengan slip stitch Di lubang yang kedua Dan ketiga Tapi kalau miringnya Terlalu parah Berarti harus diulangi Dari awal Ini saya sudah Merajut 11 22 baris Jadi kurang 2 baris lagi Sekarang baris ke-23 Sekarang baris ke-23 Sekarang baris ke-23 Dan yang terakhir SC Baris ke-24 Kita buat SC Di baris yang ke-24 Baris ke-24 Baris ke-24 Sudah selesai Kita rajut Selanjutnya Kita buat Bagian ini Caranya Ini kita slip stitch Satu kali Satu kali saja Lalu dibalik Lalu kita SC Pada Lubang Sebelahnya Jadi lubang kedua Lubang yang tidak ada Benangnya Kita SC Hingga 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 Ke ujung Hingga Ke lubang yang ada Tonjolannya Sudah sampai lubang terakhir Lalu kita balik Kita SC Kita SC Lagi Kita SC Pada lubang yang pertama Lubang yang Ada Tonjolannya Ini Lubang yang ada Benangnya Ini Kita SC Hingga Ujung Jadi Tanpa Di Slip Stitch Pojoknya Sini Ujungnya Tidak Usah Di Slip Stitch Sudah sampai Ujung Sudah sampai Lubang yang ada Tonjolannya Kita balik Lagi Lalu Kita SC Lagi Di lubang Yang pertama Kita lakukan Terus SC Bolak Balik Sebanyak 14 Rau Atau Baris Atau Bisa juga Menyesuaikan Kalau saya 14 Baris Ini Sudah selesai Kita rajut Totalnya Ada 14 Baris SC SC Bolak Balik Lalu Kita potong Benang Untuk total Keseluruhannya Ada 48 Baris Terdiri dari 24 Baris SC Bolak Balik Dan 14 Baris SC Bolak Balik Selan 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 Kita buat Bagian Badan Sepatu Bagian Ini Caranya Adalah Kita Buat SC Pada Bagian Sini Kita Anggap Ini Tiang Jadi Ini Rajutannya Kita Anggap Tiang Kita Ambil 5 1 2 3 4 5 Kita Mulai Dari Sisi Yang Kelima Pada Tiang Yang Kelima Ini Kita Ambil Benang Kemudian Kita Kunci Dengan Satu Rantai Lalu Kita SC Pada Tiang Berikutnya Yang Kedua Ambil Benang Kemudian Ambil Benang Lagi Kita SC Di Sebelah Yang Ketiga Kemudian 4 Untuk Benang Sisanya Ikut Kita Rajut Biar Rapat Dan Rapi 5 Sudah Kita Dapatkan 5 SC Kemudian Kita SC Pada Lubang Berikutnya Kita SC Pada Lubang Ini Jadinya Seperti Ini Kita SC Memutar Hingga Ujung Sisi Satunya Satu Lubang Diisi Satu SC Sudah Sudah Sampai Lubang Yang Terakhir Lubang Yang Ini Tidak Usah Kita Isi Ini Yang Terakhir Lalu Kita Buat 5 SC Lagi Pada Bagian Sisi Yang Ini Disamakan Dengan Sisi Satunya Ini Ini Ya Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Hasil Hasilnya Seperti Ini Sama Dengan Sisi Satunya Berikutnya Kita Balik Lalu Kita SC Memutar Lagi SC Yang Pertama Pada Lubang Yang Kedua Lubang Yang Ini Jadi Lubang Yang Kosong Kita Isi Satu SC Satu Lubang Diisi Satu SC Lakukan Terus Hingga Ujung Sisi Satunya Sudah Sampai Ujung Terakhir Disini Untuk Rantai Yang Pertama Ini Tidak Usah Diisi Yang Ini Tidak Usah Diisi Lalu Kita Balik Kita SC Lagi Pada Lubang Yang Kedua Lubang Yang Kosong Ini Kita Lakukan Terus Hingga Ujung Satunya Sudah Sampai Ujung Lalu Kita Biarkan Lubang Yang Terakhir Ini Tidak Terisi Jadi Lubang Yang Ada Tonjolanya Ini Biarkan Tidak Terisi Benang Lalu Kita Balik Kita Skip Satu Lubang Lagi Kita Isi Lubang Ini Lubang Yang Kedua Ini Kemudian SC Keliling Satu Lubang Diisi Satu SC Balik Kosongi Satu Lubang Lagi Seperti Ini Lalu Kita Balik Untuk Baris Yang Keempat Ini Kita Skip Dua Lubang Jadi Diisi SC Pada Lubang Yang Ketiga Baris Keempat Dan Seterusnya Kita Isi Dua Kita Skip Dua Lubang Sudah Sampai Ujung Lalu Kita SC Pada Lubang Yang Ketiga Jadi Dua Lubang Sisanya Biarkan Kosong Kita Balik Lalu Skip Dua Lubang Lagi Isi SC Pada Lubang Yang Ketiga Sudah Sampai Ujung Dua Lubang Sisanya Biarkan Kosong Kita Balik Lagi Skip Dua Lubang Isi 1 SC Kita Buat 8 Baris SC Bolak Balik Ini Baris Yang Kedelapan Baris Yang Terakhir Kita Skip Dua Lubang Lagi Lalu Kita SC Memutar Hingga Ujung Baris 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 Kedelapan Sudah Selesai Kita Rajut Kita Sisakan Dua Lubang Kosong Kemudian Biarkan Dulu Benangnya Lalu Kita Buat Bagian Tumit Lalu Ambil Benang Yang Lain Kita Buat Patokan Garis Yang Pertama Ini Atau Dua Jari Sama Saja Lalu Kita Beri Penanda Jadi Ada 18 Lubang Yang Akan Kita Rajut Ambil Benang Lalu Kita Kunci Dengan Satu Rantai Lalu Kita SC Hingga Lubang Yang Diberi Penanda Ini Lubang Yang Terakhir Lalu Balik Kita SC Lagi Bagian Tumit Skip Satu Lubang Isi Lubang Yang Tidak Terisi Benang Rantai Rantai Pada Lubang Yang Tidak Usah Diisi SC Jadi Biarkan Kosong terakhirnya disini lalu kita balik skip satu lubang lagi kita SC pada lubang yang tidak ada benangnya sudah selesai ujung yang ada tonjolannya biarkan kosong seperti ini lalu potong benang jadinya seperti ini lalu kita lanjutkan baris ke sembilan kita balik lalu kita skip dua lubang kita isi lubang yang ketiga kita SC terus hingga sisi satunya ini lubang yang terakhir lubang yang ini jangan diisi lalu kita ke lubang bagian tumit yang pertama ini diisi satu kemudian SC ini sebelahnya tonjolan dua lalu yang ketiga lubang yang ada benangnya ini kita tarik kita tarik rapikan lalu SC keliling benang sisanya ikut dirajut saja sudah sampai lubang terakhir lalu 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 kita buat SC di bagian tumitnya SC yang pertama lubang di sebelah tonjolan ini satu kemudian lubang yang berdiri ini sebelah tonjolan lagi kita isi dua dan yang ketiga dan yang ketiga lubang yang berdiri ini yang ini bukan lubang yang ini tapi lubang yang ini tiga lalu kita SC keliling ke lubang yang tidak ada benangnya jangan lubang ini tapi lubang yang ini kita SC lagi hingga ke paling ujung sudah sampai ujung sisakan dua lubang kosong lalu kita balik kita rajut baris yang terakhir baris yang ke sepuluh skip dua lubang lalu kita SC pada lubang yang ketiga selamat menikmati sudah sampai baris terakhir kita biarkan dua lubang yang terakhir kosong lalu potong benang seperti ini ini total lubangnya yang terakhir ada 34 SC kalau misalkan ingin lubangnya ini lebih besar misalkan kakinya termasuk kaki yang gemuk kita bisa akali di bagian penambahan baris tadi kan tiap penambahan di skip dua lubang lah itu bisa dikurangi satu lubang menjadi satu lubang kalau saya segini sudah cukup untuk bagian tumitnya ini bisa menyesuaikan sendiri ya bisa tiga baris atau dua baris saja ini saya dua baris tadi kan awalnya saya pakai tiga baris bagian tumitnya tapi karena terlalu tinggi saya kurangi jadi dua baris hasilnya seperti ini ini sudah hampir jadi sepatunya yang terakhir kita buat slip stitch mengelilingi sepatu ini dan juga yang bagian dalam ini kita slip stitch biar rapi caranya ambil benang kunci dengan satu rantai kemudian kita slip stitch kita lakukan terus hingga sisi satunya sisi yang paling ujung ini sudah selesai kita slip stitch hingga yang paling ujung lalu potong benang dan dirapikan untuk selanjutnya kita slip stitch bagian dalamnya ini hingga kita ujung sini kita slip stitch ku waktah na in semua terakhir kita slip stitch potong benang dan rapikan hasilnya seperti ini tinggal dipasang tali sepatunya untuk sepatunya sudah jadi jadinya seperti ini ya terima kasih sudah menonton video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh